Marketing ini gimana biar orang tahu? Strategis emang tempat ya? Saya suruh pegawai saya, Sok, apa namanya kamu panggil sih angkot-angkot kumpulin. Kalau berhenti di sini bilangnya heritage, heritage, heritage aja gitu. Terus angkot kita kasih tuh. Kasih uang lah, komisi lah. Tiap minggu kalau nggak salah ngambil uang, ngambil uang gitu kan. Berapa tahun setelah kita buka, sekarang tuh orang angkot tuh berhenti pas di pemberhentian tempat kita bilangnya heritage. Nah sekarang cara mengantisipasi kalau ada customer yang nyolong itu gimana? Sekarang, kita sekarang kan hafal tuh muka yang maling-maling kan. Muka maling-maling? Kita punya CCTV kan, punya CCTV. Jadi anak-anak tuh dulu bikin kalau maling itu masuk lagi, kita pasang musiknya lain. Yang musiknya dulu kita pakai salah satu violis terkenal lah. Oh kalau musiknya, oh hati-hati ini ada maling nih. Berarti mereka lebih siap-siaga gitu. Kita tuh jadi tiap bulan kasih sekian juta misalnya. Untuk kalau sampai barang nggak hilang ini buat kamu semua gitu loh. Oke bonus, tapi kalau hilang dipotong dari bonus. Jadi kan masing-masing jaga nih departemen, jangan sampai ada yang nyolong. Tapi uang itu tidak dibagikan langsung. Itu dipegang, kita punya kooperasi pegawai lah. Jadi uang itu ditaruh, ditaruh pegawai. Nanti uangnya tuh nanti ada staff lagi yang pinjem dong. Saya nggak ada duit nih, mau bayar kontrakan. Pinjem dari situ. Mereka kebantu banget banyak pinjem mau beli motor dari situ. Bayar kontrakan rumah dari situ. Karena saya punya prinsip. Saya tidak bisa kerja kalau nggak ada pegawai gitu loh. Benar. Ya memang saya bisa gitu kan nggak mungkin. Jualan, ngasih gitu kan nggak mungkin. Jadi buat saya pegawai itu aset banget gitu loh. Aset tertinggi perusahaan itu pegawai. Video ini dipersembahkan oleh 101red.com. Jualan online tanpa ribet. Halo semuanya. Kembali lagi jumpa di channelnya Kristina. Nah kali ini bukan di tempat yang biasa-biasa aja nih. Kita lagi ada di Tama Wisata Bogenville di tempatnya di Gunung Puntang. Sekarang di kesempatan kali ini saya lagi barengan seorang ibu cantik yang sangat fenomenal. Superwoman. Saya kenalkan dulu ini adalah Mbak Grace Tirta. Siapa Mbak Grace Tirta itu? Mbak Grace Tirta adalah founder dan pemilik dari Heritage. Nah heritage apa nih? Nah ini kan wilayahnya deket-deket Bandung kan. Yang ada di Jalan Riau pasti mungkin udah pernah tahu ya. Karena heritage ini adalah salah satu trendsetternya yang factory outlet ya. Iya. Dan itu terkenal banget sih sekarang. Apalagi makin kesini makin lama makin rame. Iya. Makin orang kayaknya tahu banget gitu. Heritage jadi nyebut heritage orang pasti nunjukin kemana gitu. Iya. Bahkan sekarang cabangnya juga di Jakarta udah sampai lima ya? Lima. Enam. 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 Ada dimana aja tuh Mbak Grace? Bintaro, Basuki Rahmat, Basura, Bekasi, Bekasi, Kalibata, Kalibata. Iya. Nah sekarang kenapa sih saya mau interview Mbak Grace ini? Pertama pasti kan buat kalian banyak nih yang pada main butik kan atau yang stock barang segala macam. Tentunya disini banyak sekali ilmu yang bisa kita gali. Karena Mbak Grace ini memulai heritage itu awalnya dari garasi loh. Iya. Jadi bener-bener ini bisa perjalanan ini yang bisa menginspirasi mulai dari nanti manajemen karyawannya, manajemen gudangnya, sampai kalau misalnya nyetok barang kalau nggak laku itu, kalau nggak habis mau dikemanain. Ini yang akan bisa menginspirasi kalian semua dari langsung praktisinya. Oke Mbak Grace bisa diceritain nggak sih awal-awal memulai heritage? Dulu namanya bukan heritage ya? Beberapa kali ganti nama. Jadi pertama Elmos, terus karena itu mulai dari garasi kan. Garasi rumah sendiri? Garasi rumah. Saya dulu tinggal sama mertua. Di Bandung nih? Di Bandung. Jadi tinggal garasi mertua, saya pakai buat jualan. Baju. Terus dari garasi tuh kayaknya berkembang terus kita pindah ke jalan Sukaljadi. Namanya dulu Elmos terus diganti namanya jadi hobi. Terus karena kita kontrak kita mesti pindah lagi. Pindah lagi ke jalan Sukaljadi namanya MOI. M-O-O-I itu pakai nama anak saya. Oh. Yang paling bungsu. Moira. Terus karena kayaknya makin parkirnya makin banyak terus ngeganggu tetangga akhirnya kita sewa di jalan terjauh gitu loh. Nah waktu awal-awal mula itu Mbak Gris mempekerjakan karyawan juga sudah? Iya. Dulu pegawainya cuma dua. Dua itu jadi bener-bener kayak jaga toko, beneran bisnis. Ngasir. Ngasir, jaga toko, terima barang, nyortir. Dua. Terus nambah, nambah, nambah terus. Nah itu transisinya sampai Mbak Gris bisa akhirnya menyerahkan semuanya ke karyawan. Mbak Gris bisa fokus ke bisnis yang lain itu boleh nggak diceritain? Kebanyakan sih pegawainya karena udah lama-lama ya dari mulai kita pegawainya cuma dua. Tahun 1992. Iya. Masih kerja sampai sekarang udah 30 tahun. Sekarang jabatannya udah ini dong? Udah direktur, salah satu direktur. Padahal sekolahnya cuma SMA. Terus dia ikut sampai sekarang udah 30 tahun. Tapi waktu awal-awal berarti kalau ada customer datang Mbak Gris yang ngelayani langsung? Saya, tapi saya nggak terlalu bisa lah. Ada satu orang, karena saya kan judes banget gitu loh. Jadi kalau ngomong tuh nggak bisa ramah gitu kayak orang nggak bisa. Jadi yang satu ngasih, yang satu ngelayani yang beli. Oke. Jadi walaupun ada beberapa maling lah, karena yang cuma satu tapi di garasi kan diawasin kesini. Yang memang dasarnya suka maling toko gitu. Ya maling, ada maling. Ya, pura-pura jadi customer. Walaupun di garasi, karena mungkin dulu rame. Jadi ada aja malunya. Marketing ini gimana biar orang tahu? Kalau misalnya ada toko di garasi, strategis emang tempat ya? Enggak, dalam perumahan. Bukan perumahan, rumah mertua saya gitu di garasi. Tapi mungkin karena dulu kita jual barangnya bagus-bagus. Kayak Benetong, Levi's yang sisa ekspor gitu. Jadi kan dari mulut ke mulut kan. Terutama mahasiswa tuh banyak. Mahasiswa-mahasinya datang yang cuma nyari. Jadi leftover dari toko. Dulu kan ada Benetong kan? Iya, iya. Ada Esprit, ada Benetong zaman dulu. Terus kita dijualin sama pemilik franchise-nya ke kita. Jadi lama-lama orang tuh tahu. Oh, kalau mau cari Esprit asli, cari Benetong asli di sini. Di garasi gitu. Dulu waktu pertama kali buka, siapa dulu? Customer pertamanya dapetinnya dari mana? Ada yang lewat aja langsung masuk, terus akhirnya dari mulut ke mulut? Oh enggak. Kita karena udah mulai rame-rame, saya iklan radio juga kan. Brandingnya pakai radio. Terus udah mulai orang-orang tahu, ya saya iklan. Ini masih yang di garasi ini? Masih yang di garasi, iklan. Terus udah mulai pasang billboard. Walaupun di garasi, pasang billboard. Terus dari situ akhirnya mulai bertumbuh jadi yang MOI gitu? Jadi, enggak, dari hobi dulu. Dari Elmo ke hobi. Hobi itu dulu House of Branded Items lah dulu. Oke. Terus karena kontraknya habis, orang yang punya rumahnya mau pakai sendiri, kita pindah lagi tuh. Itu dua tahun, kalau enggak salah tiga tahun. Terus pindah ke tempat yang ada tempat. Terus waktu itu kita sewa dulu gitu loh. Terus lewat, lama-lama ya bisa kita beli. Itu namanya MOI. Terus karena MOI rame, terus dikomplain tetangga karena lalu lintasnya nggak ganggu. Kita pindah ke Jalan Riau. Jadi udah hampir 20 tahun lah di Jalan Riau. Yang pas pindah ke Jalan Riau langsung ganti nama jadi heritage. Kan nama heritage ya. Oh. Karena gedungnya bentuknya tuh heritage gitu loh. Kayak warisan dari zaman dahulu kala ya. Bangunannya tuh umurnya udah 100 tahun lebih kalau enggak salah. Jadi apa ya namanya yang enak didengar terus gampang dan orang langsung ingat, oh ini heritage gitu. Karena bentuknya heritage. Yaudah itu juga dapatnya di kereta pada saat di Jakarta apa ya namanya. Yaudah heritage dan sampai sekarang juga jadi orang taunya heritage gitu. Nah ketika akhirnya masuk ke heritage itu karyawan awal udah berapa orang? 30 kalau nggak salah. Masih 30 karena masih sipikan. Tempat itu dulu tuh nggak ada. Angkot disitu lewat juga jam 6 udah nggak lewat. Jadi lama-lama ya karena rame 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 pegawainya nambah gitu. Itu Mbak Gris bisa tahu tuh dapat koneksi ada orang yang nawarin produk-produk sisa ekspor itu dari sodara ke atau? Kan dia tahu oh ini tokonya rame nih terus nawarin. Sebelumnya Mbak Gris kerja atau dari awal itu udah langsung buka usaha sih? Enggak dulu saya kan kerja di PT Elektrindo Nusantara. Terus karena kawin punya anak saya suami seorang Bandung saya pindah ke Bandung gitu loh. Dulu orang Jakarta nih? Orang Jakarta. Terus pindah ke Bandung. Yaudah kata suami saya ngapain kerja? Udah di rumah aja ngurus anak. Tapi karena dari dulu biasa kerja jadi nggak betah. Jadi udah kerja pelan-pelan terus kerja. Ngelamar sana sini nggak diterima gitu loh. Kenapa? Minta gajinya ketinggian. Dulu gajinya oh nggak ada di sini kalau gaji segini mah udah manager bang gitu. Kata suami udah lah kalau ditawar murah-murah nggak usah kerja kata suami saya. Oh karena waktu di Jakarta. Padahal itu gaji yang waktu di Jakarta. Iya. Terus sampai perusahaannya coba minta referensi sama personalianya. Berapa sih gajinya? Terus yang sebelumnya. Yang sebelumnya. Terus ditelepon. Saya bilang nih bicara aja deh langsung kalau referensi kan lama. Terus akhirnya bisara. Oh terus mereka bilang oh nggak bisa deh kayaknya gajinya itu udah sama dengan manager bang. Kita nggak bisa. Dulu kan jabatan saya sekretaris. Kayaknya oh nggak bisa. Kita jadi udah berapa kali ngelamar semua mentok di gaji ayahnya saya keluar. Terus suatu saat tuh ada sebelum saya ada salah satu. Dualannya juga di rumah. Terus saya bilang gini kayaknya saya bisa deh kayak gini. Terus saya mulai tuh di rumah tuh. Terus punya kurir satu. Saya tawarin saya telepon bang. Eh mau nggak saya punya kos kaki murah banget. Terus dihutangin nggak apa-apa gitu. Telepon ke mana? Ke bank. Tawarin ke... Tawarin ke bank bang. Kok bisa kos kaki tawarin ke bank bang buat ininya ke karyawannya? Ke karyawannya. Ke karyawannya mau beli kos kaki nggak murah. Beli dua gratis satu gitu. Terus pake motor ada pesenan. Kurir saya pake motor di sana. Eh tapi ini aku sampai bingung. Bisa kepikirannya nawarin ke bank gitu ya. Karena kan pemakaiannya pasti banyak. Kita kan nggak iklan nggak iklan. Dulu kan belum ada iklan. Mau iklan koran mahal. Iya. Mau iklan radio mahal. Justru jadi nawarin ke korporat-korporat ya. Ya ke perusahaan. Saya inget banget salah satu bank gede tuh ngambilnya banyak. Akhirnya karena boleh ngutang atau apalah. Akhirnya kita pesenannya lumayan tuh. Tiap hari ada pesenan. Terus lama-lama. Pertama kos kaki. Karena modalnya murah kan. Terus lama-lama. Ah coba. Terus saya tahu salah satu pabrik. Yang memang dia jualan juga di pabrik. Jualan. Saya beli barangnya. Terus laku. Terus saya tanyain lagi orang banknya. Yang jalanin lah. Yang jalanin di bank-bank. Dia juga mungkin dapet diskon 10% mungkin buat dia. Terus. Mau nggak saya punya kemeja nih. Mau nggak. Oh iya mau. Jualan. Jualan lagi. Terus lama-lama. Capek kan ngundar-ngundar. Satu. Antar ya sekarang juga. Antar. Pakai motor satu. Antar lama-lama. Buka toko aja lah. Di garasi. Jadi dari situ. Nah truknya juga berarti dari. Karena kenalan awal-awal pabrik gitu juga ya. Iya. Dari pabrik. Salah satu idenya adalah dulu rumah. Ada salah satu rumah yang jualan. Sisa ekspor. Kayaknya kok rame banget ya. Terus kayaknya. Saya idenya tuh. Kayaknya saya bisa deh. Kayaknya saya bisa mainin semuanya lah. Dan pasti bisa. Dan akhirnya memang bisa. Terus. Karena mulai rame. Banyak pabrik-pabrik. Yang mulai nawarin nih. Kita punya segini. Punya segini. Lama-lama. Ambil dikit-dikit. Justru. Iya. Justru. Karena mulai banyak dikenal. Malah. Yang supplier datang sendiri. Nah. Tapi karena makin banyak orang datang. Terus kita pake. Terutama salah satu radio swasta. Yang bantu kita. Selalu dikasih. Saya mau dong nih. Ngenalin usaha saya. Saya pengen. Itu apa. Blog prime timenya. Berapa. Terus dia bilang. Saya kontraknya. Supaya dapet harga murah. Saya langsung. Kontrak lima tahun. Setahun setahun. Tapi untuk lima tahun gitu. Oke. Jadi dapet harga murah kan. Oh gitu. Kita bikin jingle gaya kan. Bikin jingle. Kreatif banget. Itu semua idenya dari Mbak Grace. Iya. Saya sendiri dulu. Saya ngembangin sendiri. Keren banget. Ada angkot tuh. Bisa sampai berhenti di heritage. Sampai itu. Jadi pemberhentian angkot tuh. Gimana ceritanya sih. Boleh diceritain gak. Nah itu tuh dulu. Saya ngerasa. Oh susah banget. Ya. Karena tempat saya dulu. Heritage tuh. Dulu memang di jalan Rio. Itu jam lima. Kalau gak salah. Angkot tuh udah ngelewat. Gila. Gila lima sore. Gila lima sore tuh udah gak ada. Karena bukan. Jalan Rio itu dulu. Bukan jalan utama. Bukan jalan kelas satu lah. Sekarang. Termasuk. Saya pikir itu jalan kelas satu sekarang. Oke. Gimana ya. Caranya radio. Saya masih ngerasa. Belum puas. Yaudah. Saya. Suruh pegawai saya. Sok. Apa namanya. Panggilin. Eh. Kamu panggilin. Angkot-angkot kumpulin. Angkot-angkot kumpulin. Kalau berintisinya. Bilangin heritage. 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 Heritage aja gitu. Terus pangangkot kita kasih tuh. Kasih uang lah. Kasih uang lah. Tiap hari. Tiap minggu. Kalau nggak salah ngambil uang. Ngambil uang gitu kan. Buat. Dia bilang heritage atau enggak. Saya nggak ngecek. Iya. Tapi. Sekarang tuh sampai dari mulai. Berapa tahun setelah kita buka. Sekarang tuh orang. Angkot tuh berhenti. Pas di pemberhentian. Tempat itu bilangnya heritage. Nah terus kalau buka kayak bisnis kayak gitu. Segala macam. Banyak pereman gitu gak sih? Enggak ya. Kayaknya nggak ada. Ada sih yang mencoba menguasai. Parkir kita kan lumayan bisa banyak. Kalian coba masuk. Tapi. Kita kan ada staff yang ngejagain gitu. Oh nggak bisa. Ini mah. Nggak bisa aja. Nggak bisa diganggu. Ini punya orang gitu. Nah di gudang itu. Mbak Grace itu kan pasti. Ada produk-produk yang seasonal kali ya. Mungkin kalau menjelang Natal. Bajunya apa. Atau nanti menjelang Imlek. Bajunya waranya apa. Kalau nggak kebeneran saya sih barangnya kan karena beli dari sisa pabrik. Oke. Jadi kan nggak. Justru kalau barangnya gitu kan sebentar udah. Ilang saya beli kayak t-shirtnya tuh casual. Yang nggak. Yang polos-polos kayak wang-wang. Yang biasa lah yang orang pakai sehari-hari. Jadi nggak ada. Oh nggak ada expirednya. Nggak ada waktunya selesai. Nggak ada. Jadi tetep. Mau hari ini beli. Evergreen lah. Jadi bukan seasonal ya. Ya. Timeless aja. Barang-barangnya tuh nggak. Nggak ada waktunya lah. Tapi Mbak Grace itu ada kayak ini nggak sih. Ini kalau misalnya barang udah sampai 2 bulan masih dipudang harus dilempar kemana gitu. Dulu saya. Ah nggak peduli barangnya kan bagus gitu loh. Jadi biarin aja simpen. Tapi sejak saya hire ada satu staff saya. Oh setiap barang tiap 3 bulan. Kalau misalnya belum habis. Kita buka. Di depan toko tuh kita buka obral. Oh. Kita buang kesitu lumayan. Atau buka ke toko lain juga buka obral. Itu buangin barang-barangnya. Jadi ada kerjasama dengan toko lain yang bukan heritage? Enggak. Tetep heritage. Di depan heritage itu kan kita buka tenda. Oh tenda. Buat jual lempar barang-barang kita yang nggak habis. Dulu karena masih satu cabang ya. Kalau sekarang tinggal diputer aja ya. Diputer. Tapi di depan toko juga masih ada sampai sekarang. Bahkan di dalam toko kan kadang-kadang hujan. Kita di dalam toko ada. Jual spesial yang left over aja. Masalah yang paling rutin Mbak Grace hadapi waktu awal-awal membangun heritage ini apa? Untuk masalah stok dulu deh. Stok sih kayaknya nggak ada ya. Kau jual terus semua gitu loh. Atau pernah nggak misalnya pas laris. Mau pesen lagi udah nggak ada. Emang kayak gitu. Sering kayak gitu. Karena kan kita ngandelin. Saya nggak produksi kan. Ngandelin bener-bener sisa. Life overnya. Apa. Fabrik gitu loh. Jadi pasti habis. Makanya kayaknya kalau feeling. Oh ini kayaknya dari kebetulan. Kenapa kita bisa bertahan jualan tuh. Udah heretisnya udah 20 tahun ya. Dan sampai sekarang masih bagus. Karena pembelian tuh di tangan saya gitu loh. Jadi setiap ada barang baru. Pegawai tuh fotoin mau 100, mau 200. Pokoknya di fotoin semua. Bu ini mau nggak. Bu ini mau nggak. Ini nggak. Tapi dari situ saya. Pegawai saya oke. Jadi dia udah terbiasa dengan warna yang. Kamu warnanya mesti begini. Kan ada orang ngaku-ngaku. Ini nih gini bagus nggak. Saya bilang nggak. Ini mah bener-bener dari bahan dibikin. Bukan sisa ekspor. Udah ngerti banget. Udah tau banget. Saya udah tau ini barang yang palsu. Barang yang leftover bahan dibikin. Saya udah tau banget. Mbak Glis pernah kerja di bagian Garmin apa? Nggak. Karena pengalaman aja. Pengalaman aja. Jadi saya tau ini barang palsu. Barang nggak. Terus saya tau harga misalnya orang. Oh pengen getok nih supply. Tapi saya udah patok harganya. Kalau t-shirt berapa. Anak berapa. Ladies berapa. Harganya udah. Kalau nggak ya. Saya bisa beli tapi nggak bisa jual dong. Gitu loh. Jadi udah. Price range saya itu udah saya patok gitu loh. Sebenernya waktu Mbak Gris bikin Heritage ini. Yang awalnya itu. Modalnya berapaan sih? Dulu saya kalau nggak salah cuma. 5,2 juta. Itu juga pinjem ya sama kakak Ipar. Hahaha. 5,2 juta itu untuk pembelian produk saja. Produk aja kan rumah nggak bayar kan. Dan itu dulu fokusnya di kaos kaki ya. Kaos kaki. Terus. Ya baju-baju. Pelan-pelan kos kaki dulu. Pelan-pelan. Kos kaki lumayan lama tuh. 6 bulan saya udah seneng banget. Oh untung sebulan. Bisa sejuta gitu. Seneng banget saya. Karena modalnya kan cuma 5,2 juta gitu. 5,2 juta itu tahun 1992. Tahun 1992. Tahun 1992. Tahun 1992. Berarti sekarang mungkin dikali sepuluh lah ya. 52 juta lah ya. Ya kali sepuluh ya. Ya bener dikali sepuluh. Karena ngomongin produk kan. Berarti dulu berarti kalau pinjem 5,2 juta ya setara dengan 52 juta di tahun ini. Dari 52 juta terus bisa sampai besar kayak gini tuh sih luar biasa loh. Oke sekarang kan karyawan. Karyawan Mbak Gris ada berapa sih total sekarang? Sekarang berapa ya? Kalau yang di toko mungkin 500 kali ya. Saya nggak tahu. 500 orang? Mungkin sekarang. Mungkin sekarang nggak tahu. Lupa ya kurang lebih 500 lah. Nah itu manajemen karyawannya gimana? Apa ya dulu kita ada satu pegawai yang bener-bener dia malah mulai dari mulai heretis buka. Ambil sekarang masih ada. Udah jadi direksi juga salah satu direksi-direksi operasional. Dia yang ngatur pegawai saya semua lah. Bagian personal dia awalnya. Terus dia ngatur seperti apa, pegawai mesti bagaimana, absen kita ketat banget. Terus sama stok-stok barang yang kecurian di toko juga kayaknya kalau dibanding sama FO lain kayaknya kita paling bagus deh. Sistem kita tuh di back office tuh bener-bener bagus. Pasti awal-awal sebelum sampai serapi sekarang ada aja kali ya yang nyolong dari internal nih? Oh ada, pasti ada. Lelain aja. Tapi berhentiin gitu loh. Tapi berhentiin. Kan kalau misalnya oke dia bikin surat perjanjian saya akan mencicil nggak pernah kejadian. Pasti nggak pernah dicicil dan kita nggak tahu dia pindah kemana. Udah. Lelain aja pokoknya berhentiin aja gitu loh. Atau kalau misalnya gede banget polisiin kali ya? Jarang sih. Jarang yang gede biasanya ketauan dari apa gitu kan kecil gitu. Dan karena kita bener-bener sistem stok di tokonya bener. Maksudnya ke siap pagi, ke siap sore itu hand over gitu. Misalnya pagi stoknya di set 20 nih kode ini. Dia hand over ke siap siangnya. Ini stok saya 20 ya. Berarti stok up 6 tiap hari? Jadi kalau hilang kamu nih yang ngilangin. Tunggu bentar. Ini menarik nih. Bayangin itu tiga lantai kan. Berarti setiap SPG jadinya? Ganti siap? Setiap SPG itu. Setelah terima stok. Ada yang menguasai misalnya area sini total bajunya ada 50. Mungkin di satu lantai ada 5 area misalnya gitu ya. Kan ada anak, ladies, sama mens. Nah itu satu supervisernya. Kan punya satu-satu supervisor anak, ladies, supervisor, mens. Itu ya dia yang bertanggung jawab terhadap anak buahnya tuh. Kalau sampai barang hilang, dia yang tanggung jawab. Dia yang harus tahu tiap hari kita hand over ke shift berikutnya gitu. Berarti stokan manual. Oh oke. Bukan stok yang di komputer aja di sistem. Stok manual juga dicatat. Jadi oh ini barangnya ada sekian ribu. Pagi-pagi sebelum buka toko, dia ngitung dulu. Karena stok yang kemarin gitu dihitung. Oh iya bener. Terus nggak ada satu. Itu sampai, pokoknya kita cuma punya waktu satu jam. Buat ngitung sebelum toko buka. Itu stoknya masih sama. Kalau nggak berarti hilang stoknya tinggal dicatat aja. Stok yang kemarin itu gimana gitu. Nah kalau misalnya ada yang hilang, itu ditanggung bersama atau gimana? Nah. Atau kita kasih kebijakan boleh ada hilang sepersen misalnya? Nah yang... Dulu tuh idenya dari salah satu staff. Direksi saya tuh. Dulu staff dia kan, manager. Kita tuh jadi tiap bulan, kita tiap bulan tuh kita kasih bonus. Bonus, bukan, sekian juta misalnya. Untuk kalau sampai barang nggak hilang, ini buat kamu semua gitu loh. Kayak bonus. Tapi kalau hilang dipotong. Dari bonus itu? Dari bonus. Jadi kan masing-masing jaga nih departemen. Jangan sampai ada yang nyolong. Tapi uang itu tidak dibagikan langsung. Itu dipegang, kita punya kooperasi pegawai lah. Iya. Jadi uang itu ditaruh, ditaruh pegawai. Nanti uangnya tuh nanti ada staff lagi yang pinjem dong. Saya nggak ada duit nih, mau bayar kontrakan. Pinjem dari situ. Jadi duitnya kayaknya lumayan juga tuh. Iya ya. Tapi itu mungkin dibagikan setahun sekali. Setahun sekali. Setahun sekali. Dan biasanya setahun sekali, biasanya anak-anak jalan-jalan. Pegawai sih emang paling gaya kayaknya dari semua FO. Jalan-jalannya ke Bali, ke Bali, ke Pangandaran. Giliran lah. Kita kasih ke kepala toko, manajer toko. Nih, mereka yang CEO. Kan tiap bulan kita SO loh. Setiap bulan kita stok opname gitu loh. Jadi ada harian, ada bulanan. Ada harian, ada bulanan. Kalau bulanan, orang bulanan, orang accounting yang turun. Jadi libur aja, accounting 2 hari, nyetok toko. Karena kita misalnya pegawai, divisi anak misalnya. Besok sebelum, satu hari sebelum SO, dia bikin list gitu loh. Kita print, stok keadaan hari itu. Malam, sebelum SO. Besok pagi, kita SO tuh ngebut. Biasanya sampai jam 12 deh. Dari pagi sampai jam 12 kan. Mesti buka toko lagi. Nah, itu kita cocokin. Bagian accounting. Kita accounting keuangan, pokoknya tutup hari itu 2 hari. Nyerang toko gitu buat SO manual. Bener gak nih stok yang dilaporkan? Dan kebanyakan bener. Dan itu berarti tiap produknya juga semua ada barcode? Ada barcode. Ribuan pasti. Ribuan barcode. Puluhan ribu kali ya? Iya. Itu untuk mengurangi fraud juga sih. Mungkin juga karena, apa ya. Karena kan kita tuh didik. Mereka nih nih perusahaan kamu. Kita mendidik mereka supaya self of belongingnya tuh tinggi. Dan kekeluargaan banget. Saya tuh kekeluarga kayak Christina lah. Iya. Kalau pegawai itu bercanda. Gak kayak antara bos dan pegawai itu gak ada di saya. Sama aja gitu loh. Karena saya punya prinsip. Saya tidak bisa kerja kalau gak ada pegawai gitu loh. Benar. Ya memang saya bisa gitu kan gak mungkin. Jualan, ngasih gitu kan gak mungkin. Jadi buat saya pegawai itu aset banget gitu loh. Betul banget. Aset tertinggi perusahaan itu pegawai. Nah sekarang cara mengantisipasi kalau ada customer yang nyolong itu gimana? Nah ini. Oh itu memang udah resiko lah ya? Pasti ada. Jadi biasanya satpam kita ditanyain kenapa nyolong gitu loh. Apa segala macem. Alasannya macem-macem lah. Sekarang, kita sekarang kan hafal tuh. Muka yang maling-maling kan kita punya CCTV kan. Oh oke. Punya CCTV. Jadi anak-anak tuh dulu bikin kalau maling itu masuk lagi. Kita usah musiknya lain. Oh gitu ya? Yang musiknya dulu kita pakai salah satu violis terkenal lah. Oh kalau musiknya, oh hati-hati nih ada maling nih. Berarti mereka lebih siap siaga gitu loh. Tahunya itu maling dari mana? Karena udah pernah ada kerekod. Pernah kerekod. Tapi kita belum sempat nge-game. Belum. Jadi udah kelihatan kan gayanya. Oh maling nih. Keren banget ide. Jadi pada saat dia maling musik. Maling-malingnya masuk. Anak-anak langsung yang udah tau gitu. Langsung pasang musik. Musik maling. Musik maling. Musik yang khusus untuk mengasih tau. Aba-aba bahwa ini nih maling ada di toko kita gitu. Oke. Terus kalau misalnya ada yang sampai bayar 10 kali lipat? Oh banyak. Akhirnya itu masuk bonus? Masuk bonus. Masukin semua ke uang bonus. Makin semangat ini ngambilnya. Ini maling nih maling toko. Oh kita punya CCTV kan di toko. Jadi kalau ada orang barang. Pernah juga, ah barang saya hilang kok ketahuan. Kan di anak semua divisi ada monitornya gitu loh. Anggapnya amit-amit lah. Ternyata banyak barang hilang nih. Banyak barang hilang terus baru sampai habis lah. Itu nanti dipotoknya ke orang yang cuma pegang area yang barang hilang itu doang? Oh nggak semua. Jadi misalnya ke kubur misalnya 1 juta. Misalnya misalnya taruh A. 1 juta. Terus kehilangan 50 ribu. Jadi 950 ribu 1 jutanya dipotong 50 ribu. Kehilangan. Itu kan dibagiin ke semua. Itu dikumpulin semua uangnya. Semua 40 juta dikumpulin. Buat mereka akhir tahun kok ya. Kok iyalah jalan-jalan. Jalan-jalan lah mau ngapain lah. Pernah sekali bu. Pernah. Itu pernah kehilangan sampai 3 juta. Sekarang kita udah pakai sensor. Jadi kehilangannya itu selalu di bawah 1 juta. Itu juga ada loh pemberi yang sengaja bawa tang. Buat ngebuka secara. Oh gila. Banyak. Atau pakai gigi. Jadi di fitting room itu berdarah-darah. Banyak darah-darah gitu. Yang orang berusaha buka gitu loh. Itu sih niat banget loh. Nggak niat banget. Ada yang udah bawa tang. Bawa tang yang sensor kayak yang krem itu kan. Pokoknya mungkin keras gimana itu biasanya kira-kira. Ah gila. Ya boleh. Jadi saya subsidi 50%. Oke. Dipotongnya. Tapi bukan karyawan yang ngomong. Mungkin supervisernya kali ya. Manager yang ngomong. Bisa manajernya. Kan semua di bawah rata. Iya. Kenapa bisa pada karyawan loyal sama Mbak Grace gitu. Boleh ngekasih tau gak tipsnya. Saya tuh ke pegawai nggak ngepegawai. Kalau saya marah. Marah banget. Straight forward. Tapi saya nggak pernah dendam. Lima menit kemudian juga saya. Ya sama banget kan saya. Lima menit juga hilang. Mungkin yang dia ngomongin masih kesel ketada. Eh udah kayak nggak ada apa-apa gitu. Terus saya makan misalnya kayak sekarang. Kalau misalnya saya makan. Ya pegawai saya makan itu. Iya sama. Jadi nggak nggak. Oh saya ayam pegawai saya makannya tauhut tempe nggak. Tapi kalau saya tauhut mahal saya nggak tauhut ayam kan. Saya lebih suka tauhut tempe sambal. Kalau lagi masak ayam ya lu makan. Gue nggak. Lebih suka itu. Malam Mbak Grace masakin. Saya masakin. Oh iya. Terus saya masakin. Pegawai saya masakin. Mereka makan. Kan ada aja kan perusahaan begitu karyawan udah makin banyak. Ada yang minjem duit lah. Nah itu. Ada yang itu. Nah itu kebijakan Mbak Grace sendiri gimana? Saya nggak minjemin duit buat perusahaan. Jadi uang yang bonus. Bonus kehilangan itu dikumpulin. Oh. Dikumpulin di kooperasi. Ya kooperasi pegawai lah. Mereka kebantu banget. Banyak pinjem. Mau beli motor dari situ. Bayar kontrakan rumah dari situ. Di sisi setahun atau dua tahun. Kayaknya bantu banget dari uang bonus kehilangan itu. Yang mengelola yang bikin jadi metode kooperasi itu ada? Manager. Dulu manager sekarang jadi director. Boleh tuh pengen tau detailnya gimana ya. Jadi kalau misalnya anggap ada bonus-bonus-bonus. Itu berarti bonus dari semua cabang ya digasukin ke situ. Pokoknya gini. Pokoknya boleh ngutang. Boleh ngutang tapi harus balik dalam sekian waktu. Tergantung dia negosiasinya sama kepala kooperasinya gimana nih. Kalau dia sampai mangkir misalnya aduh nggak cukup. Uangnya potong gaji. Lapor kali. Keuangan ini nggak bayar nih. Potong gaji paling ya. Iya. Dipotong sesuai dengan kikilan. Tapi kan pasti semua juga tau. Yang baru-baru sih nggak akan dikasih utang. Yang lama. Oh jadi mesti ada. Oke. Ada ya. Terus misalnya bulan ini dia ngutang. Ah ngutang. Bulan depan nggak boleh. Yang lain kan belum ngutang. Iya. Nggak boleh dibiasakan. Oke. Mbak Gris sekarang kesibukannya apa? Kan bisa dibilang sekarang udah jalan sendiri lah bisnisnya ya. Walaupun Mbak Gris ini orangnya nggak bisa diem. Beneran nggak bisa diem. Nggak mungkin banget bisa ninggalin semuanya. Karena emang hobinya gerak terus. Kalau nggak saya cepet tua. Iya sekarang kegiatan kesibukannya apa aja? Ada temen punya tempat wisata di Bandung Selatan. Terus bilang Bungie bisa bantu saya nggak? Bantu bantu bantu. Bantu apa? Saya bilang gitu. Ya Bungie tolong diliatin. Dibagusin. Ini kan dia dari orang lain gitu kan. Ini kan tempatnya kan. Yang dimaksud. Soalnya aku juga waktu itu kan emang mau kesini. Mau ada acara outbound dengan tim kantor. Nanti ada vlognya juga. Nah terus kebetulan pas lagi ke Bandung. Mbak Gris ini. Aku kontak dong. Mbak Gris boleh nggak aku interview. Terus Mbak Gris nanya. Christine nanti tinggal di mana? Tinggal di sini kan? Di Taman Dogonville. Yaudah aku kesitu aja. Aku sering main kesitu. Saya coba Mbak Gris ceritain deh. Jadi pemiliknya, pemilik ini tuh membeli dari pemilik sebelumnya. Terus di renovasi dan lain-lain. Terus mungkin karena dia melihat saya memenis pegawai itu benar. Mbak Gris. Boleh nggak Mbak Gris bantu-bantu saya nih? Apa ya? Saya bilang saya nggak punya keahlian loh. Kalau suruh ngedandanin kebun gitu saya. Saya bukan bidang saya. Coba aja lah. Coba lah Mbak Gris bantuin. Soalnya saya juga sibuk. Dia bilang. Saya bilang ya boleh lah saya coba. Terus dia ketemu arsiteknya. Ngobrol segala macem. Terus saya bantuin. Saya senang styling rumah gitu loh. Jadi saya dandanin villanya. Supaya bagus. Supaya apa. Villanya saya bersihin. Saya dari pemilih lama. Saya gantiin. Semua saya renovasi total. Bangunan villanya tetap. Tapi apa ya. Kebersihannya saya bagus. Kasurnya diganti. Supaya semua saya ganti. Banta. Spray. Banta. Kasur. Korden. Yang tadinya merah kuning ijo. Saya ganti satu warna semua yang mesin ke dalam. Terus kamar-kamar mandi yang rusak. Saya betulin semua. Saya ganti baru. Baru semuanya. Karena kan. Disini ada villa kan. Iya. Disini ada villa tuh. Jadi kan tamunya terus-terusan. Oh tamunya selalu penuh ya. Disini. Dan. Mereka suka. Karena suasana-suasana hutan banget. Iya. Jadi saya. Terus ada satu villa yang baru selesai. Saya. Satu villa baru selesai. Terus saya. Dia bilang. Bu Gris kan pinter banget tuh. Kalau. Mau mandu-mandan kan. So. Apa. Bantuin saya. Ya udah saya bantuin tuh. Ternyata banyak yang suka kan. Ini yang villa danau. Bu Gris semua yang dan dan. Asitek sendiri. Saya yang. Dekor. Dekor styling dalamnya. Styling ya. Jadi saya masuk. Dan saya senang gitu loh. Saya bantuin. Jadi dia happy. Terus saya tanya nih. Villanya mau disewain apa nggak. Dia bilang. Oh enggak ah. Ini cuma buat. Yang villa danau nih. Yang villa danau. Buat temen-temen aja. Enggak. 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 Enggak buat. Disewain. Karena tak berusaha kan. Iya. Jadi. Setiap yang mau. Setiap yang villa. Yang front office tuh. Customer service. Dia yang nilai kayaknya. Enggak deh. Ini enggak. Ini bakal jorok nih gitu. Kalau yang villa danau ini ya. Yang lain sih. Total disini. Ada berapa villa ya. Ada. Berapa sih. Ada delapan. Kosa. 13. 13 villa. 13 yang sudah siap. Dan. 13 yang sudah siap. Dan. Pemiliknya. Nambah lagi. Karena. Banyak banget yang waiting list. Karena kan di Bandung. Enggak ada yang kayak gini. Kayaknya di tengah hutan. Ada tempat. Yang indah kayak gini. Tapi kayak. Kayak kebon-kebonnya gitu juga. Mbak Grace yang styling juga. Semua yang desain. Tapi saya tadinya. Blow on banget. Blow banget. Enggak ngerti masalah pohon. Terus. Ownernya naruh. Supervisor. Garden. Dia ngasih tau buku. Ini jangan dibeli ya. Ini. Beli tapi taruhnya tempat duduk. Beli. Jadi saya belajar juga. Jadi malahan saya dapat ilmu baru banget. Karena dikasih. Apa kita sambil jalan aja ya. Kita lihat ya. Boleh. Yuk. Ini. Dan ini hasil-hasil garden yang saya. Taman yang saya desain. Dengan. Tanpa latar belakang saya. Sebagai landscaper. Dan hasilnya. Semua orang amaze gitu. Kok hasilnya. Ibu rumah tangga. Bisa bikin. Bukan garden rumah. Tapi gardennya bener-bener tempat yang gede. Jadi. Dari mana dapat idinya. Mereka tanya kan. Oh saya bilang. Oh saya banyak banget. Browsing-browsing. Tentang garden. Keren ya. Dari Pinterest. Dia bilang kan semua juga. Pinterest juga semua orang bisa buka. Tapi. Waktu itu bisa. Oh ini pohon di sini. Ini di sini. Apa di sini gitu. Enggak. Tapi saya bilang. Ya pokoknya saya. Selama saya pikir ini bagus ya. Saya terapkan. Saya tanem pohonnya. Ini bunga-bunganya. Ngambil dari mana? Dari Bandung juga? Dari Bogor. Dari Bogor. Dari Cianjur. Dan saya kan punya orang. Apa ya. Supervisor. Iya. Taman yang tahu. Bukis ini mesti penuh. Penuh matahari. Ini full. Ini setengah. Ini sama sekali. Gak suka matahari. Berarti di areanya juga udah ditentuin ya. Ini arah matahari ke sini. Mesti bunganya yang ini. Bukan. Jadi yang penuh matahari. Pohonnya ini. Tanemnya di sini. Yang gak suka di sini. Yang gak suka matahari di sini. Yang gak suka matahari di sini. Pohonstera tuh. Bener-bener. Buat di dalam teduh. Jadi dia harus di belakang-belakang rumah. Di mana ini semua pohon-pohon yang bener-bener suka matahari. Wah. Ini juga sampai ada sumur gini. Lucu banget ya. Sumur buatan sih. Sumur betulan. Cuma ya lihat di kembali. Browsing. Lihat dari Pinterest. Oh kayaknya bagus nih. Ya udah bikin. Bikin kayak Instagram. Momennya tuh. Banyak banget orang yang foto-foto di sini gitu loh. Padahal ini juga belum beres. Karena kan proyeknya belum beres. Itu juga kelihatan rumah dano nya jadi bagus banget dari arah sini ya. Iya. Semua orang bilang kok kayak di luar negeri ya. Kayak di luar negeri ya. Semua padahal gitu. Dan banyak orang yang foto-foto ke situ gitu. Padahal itu kan bukan buat umum. Iya. Iya. Oh di situ ada playground ya. Iya. Dan playground yang saya desain itu. Tidak. Playground yang. Yang plastik banget lah. Yang mobile banget. Tapi kita bikin. Playground yang bener-bener. Untuk melatih motori kasar anak gitu loh. Kemarin ada. Banyak banget orang. Udah buka belum? Udah buka belum? Kok ini permainannya nggak kayak di Indonesia? Nggak ada. Maksudnya. Di Indonesia tuh. Nggak ada yang permainan anaknya seperti ini gitu loh. Untuk yang di daerah Villa Resort gini ya. Nggak ada. Aspalan juga empuk banget. Kemarin sempat anak saya. Main-main di situ tuh. Cuman ini mengkonsep sebuah landscape itu kan. Tidak semudah mengkonsep sebuah apa. Kayak rumah gitu ya. Berarti. Itu. Mbak Gris ada marketnya. Market kecil-kecilnya nih mau taruh. Nggak ada. Ya. Jadi. Spontan aja udah. Tanam ini. Tapi dipindah-pindah gitu. Oh kini nggak cocok deh. Tapi dari kemarin juga ya saya suka lihat pengunjungnya banyak yang family. Terus ada juga kayak fotografer-fotografer gitu ya. Itu. Kayak. Maksudnya demen foto-foto ada yang selfie segala macam. Ya banyak-banyak banget. Tempat. Karena kan. Mungkin di Bandung nggak ada yang kayak gini. Tempat bener-bener. Bukan. Kita bukan di. Hutannya jauh gitu. Kita bener-bener di dalam hutang gitu. Idealismenya Mbak Gris sendiri ketika membangun tempat ini tuh. Maksudnya membantu, merancang tempat ini tuh apa sih? Saya tuh pengen kan selama ini orang tuh kalau bikin tempat pusat wisata foto-foto-foto. Terus. Banyak kan bikinan ya. Bikinan ya. Terus foto cuma buat selfie doang. Sejam pulang. Sejam pulang. Saya tuh pengen orang tuh disini coba mendidik orang untuk menyintai alam. Alam tuh kalau dibentuk. Kitanya sayang sama alam. Alam juga akan ngasih. Kayak pohon lah misalnya. Kalau pengen tuh kita perhatiin terus-menerus dia berkembang. Bagus lah begitu. Nah saya cerita-cerita seperti itu. Mudah-mudahan saya bisa dapet pengunjung. Dan sekarang udah banyak banget orang pengunjung yang bener-bener. Loh kok ada ya di hutan bagus begini gitu loh. Dan itu banyak-sangat banyak sekali orang yang menghargai alam tuh bisa dibentuk seindah ini gitu loh. Vila-vilanya juga kalau saya lihat banyak yang konsepnya lodging gitu ya. Kayu-kayu lock house ya. Dari kayu-kayu dan. Enggak. Ada beberapa. Ada tiga villa yang bener-bener untuk misalnya ada outbound perusahaan. Yang pegawainya banyak-banyak. Tapi yang kalau keluarga bisa dari lock kayu aja. Kayaknya penduduk bisnisnya sendiri menjaga. Enggak buang sampah ke sungai. Jadi kan dia tetep perlu air kan mungkin. Keperluan hidup sehari-hari. Jadi dari atas sebenarnya konsen banget. Jangan sampai ngerusak yang bawah tuh udah dapet sampah. Katanya enggak lah. Kerawat banget sungainya. Kita lihat yuk sungainya kayak apa yuk. Yuk let's go. Nah ini sungai. Sungainya bersih banget. Bisa mani di sini. Cuma airnya tuh jernih banget loh. Jernih jernih. Pendulu di sini ya inilah jaga lah. Jaga kebersihan cuan. Enggak asal buang sampah ke ini enggak. Mereka kayaknya berharap kita jaga. Dan supaya mereka juga tetep bisa dapat air bersih. Ini juga bisa konsep-konsep gini Mbak Grace juga yang desain apa timnya Mbak Grace? Enggak. Saya sendiri. Karena pokoknya konsep di sini semuanya 100% saya yang desain. Wah keren. Ini enggak ada pakai tenaga landscaper lah apa enggak ada. Arsitek orang lain. Tapi sampai styling sampai semua saya yang kerjain sendiri. Kalau yang ini villanya mungkin lebih ke arah modern ya? Lebih ke arah modern. Karena biasanya kan ini perusahaan kalau mau outbound. Banyak kan orangnya 200. Ini bisa 3 villa. Ini bisa. 100. Eh 20-20. 20-20 jadi 60 orang ya. Terus kan kita desain juga barbecue kan kalau 60 orang perlu space banyak kan. Jadi ini juga gede banget. Iya tuh ada space barbecuenya ya. Iya iya. Nah ini enak banget tuh ya udah banyak kayak spot-spot buat. Aduh makan tempe sama makan bala-bala. Temetal ikan asin. Temetal ikan asin. Sama pisang goreng sih sama kopi. Enak banget di pinggir sungai ini. Bersih lagi airnya. Iya airnya jernih banget. Benih emak benda. Ini anak-anak nggak bahaya lah kalau main di sini. Iya. Iya kemarin juga saya sama anak-anak kemarin di sini nih. Kan lumayan airnya banyak. Iya ciprat-cipratan udah. Kalau kata Mas Jaya Setiabuni tuh kemewahan akhir jaman. Hahaha. Ini sih yang paling menarik ya dari daerah wisata. Taman wisata Bougainville ini juga terbuka untuk umum. Dan ya. Bener-bener ini alami banget. Nature banget. Keren yang. Ininya nih yang apa. Concepting yang desainnya keren banget. Soalnya dari orang katanya mahal banget. Iya lah segede gini. Ini berapa gede sih lahannya? 5 hektare. 5 hektare. Nanti kedepannya akan lebih besar. Kayaknya kelihatannya yang punya beli-beli terus kanan. Iya ya. Jadi saya kayaknya harus bertahan paling kayak di sini 10 tahun ke depan. Lalu ini aja mudah-mudahan nggak habis keluar terus hidupnya. Ini juga vila. Ini vila apa nih? Vila itu Aula Damar. Oh Aula Damar. Bisa meeting. Oh. Ada banyak kan. Duri di situ bisa. Jadi dua fungsinya. Sebagai vila. Sebagai juga tempat rapat. Untuk yang meeting itu bisa buat berapa orang kapasitasnya? Kalau duduk bisa 150 orang nih. Kalau duduk ya. Kalau misalnya nggak ada bookingan meeting. Jadi buat vila biasa tempat tidurnya kayak digelar. Iya. Bisa 30. Jadi rata-rata villanya seperti ini apa nih? Ini cepaka. Oh ini vila cepaka viewnya bagus banget keadaan ke arah sini ya? Saya boleh tinggal di sini. Oh. Di sini karena VIP. Ini vila. Oh campaka tulisannya. Sumpahnya ada. Ini eh bagus banget. Ini juga sampai safa-safanya mbak. Wah mbak Grace yang styling ya. Ada apa di website yang udah? Temanya itu ini ya. Istirahat nyambung. Istirahat nyambung dan. Iya. Ini sih bagus loh. Maksudnya tuh. Ada berasa desanya. Berasa modernnya. Ya jadi orang tuh punya tempat duduk kayak gini loh. Wah ini enak banget. Sofanya juga enak banget. Di atas kasur semua. Ada kamar tidur dua kamar tidur. Kalau yang minat dengan vila kayak seperti ini. Alami-alami seperti ini. Masuk ke tamanwisatabogenville.com aja ya. Ini tuh fotonya detail banget. Jadi guys ngomong-ngomong. Nanti setelah video ini. Saya akan kasih lihat juga video vlog. Saya outbound sama tim. Jadi ternyata. Balik lagi waktu Mbak Grace nanya. Saya mau tinggal, mau stay dimana? Di Bandung gitu ya. Saya kan bilang mau di Taman Wisata Bogenville. Ternyata dapet akses dari Mbak Grace. Makanya saya bisa dapet sila danau. Tapi kalau untuk vila-vila publiknya sendiri bisa kalian lihat. Tadi yang vila campaka aja juga bagus sekali. View-nya pun juga keren banget. Bagus banget. Oh itu ada kolam berenangnya yang ini? Ada dua. Iya ada dua ya. Airnya lagi masih dikuras ya. Masih lagi dikuras. Iya. Kan ini air kolamnya tuh air kolam bener-bener dari gunung. Jadi kita nggak pakai kapoorit. Sebenarnya air gunung. Jadi sekarang walaupun hujan besar kelihatannya. Airnya belum banyak yang masuk di sini. Makanya kolam berenangnya juga masih kotor dan. Iya. Airnya belum banyak gitu. Kita nunggu air lah. Ada lagi kolam yang di sana tuh. Yang tadi pagi anak saya main di situ tuh. Karena ada air terjun. Apa? Kayak air kecipak-kecipak buat ciprat-cipratannya. Main air lah. Main air. Ini bunga apa ya? Lucu banget sih baru kalian. Abutilon. 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 Abutilon ini bagus banget. Ada kuning, orange, merah sebetulnya. Ini lucu ya. Terus juga di sini. Mbak Gris. Kan ada cafe-nya juga ya. Iya. Makanannya makanan apa sih yang biasanya? Makanan kampung lah kayak nasi goreng lah. Sayur asem. Nasi timbel. Sambel dadak. Sambelnya enak banget sih. Iya. Ini juga ada makanan pica pasta gitu nggak ada. Ada balai-balai juga ya ini ya. Ada gasebo. Ada berapa banyak? 15. 15 gasebo. Itu free. Buat paket. Tapi kalau misalnya takut ke luar boleh booking di luar. Oke. Oke. Terus juga di sini ada flying fox ya. Ada flying fox ya. Ada flying fox. Nomor 2 terpanjang di Bandung. Wui wui. Makanya panjang banget ya. Tapi bagus banget. Jadi ini luar biasa banget. Ini Mbak Gris sosok yang sangat penginspirasi loh. Semuanya itu kayaknya punya midas touch. Apa yang disentuh jadi emas. Dan keren banget karyawannya juga sangat-sangat loyal. Bagaimana cara Mbak Gris itu bisa memanusiakan karyawan lah. Iya. Bahkan di sini juga Mbak Gris banyak memperkerjakan. Penduduk setempat. Penduduk setempat ya untuk merawat alamnya ini ya. Membersihkan sampah-sampah semua pakai penduduk local. Jadi 95% itu yang kerja orang sekitar Puntang. Wah. Ambil dari luar cuma mandor kalau nggak salah arsiteknya. Pakai mandor sendiri. Dan selebihnya anak buahnya tukang galila, tukang, ladennya, kenek-keneknya itu semua orang. Jadi buat kalian yang udah nonton sampai di sini semoga terinspirasi banget. Dan terus terang saya juga habis outbound kemarin seharian di Gunung Puntang di Taman Wisata Bogenville ini. Dan itu luar biasa banget banyak yang tim saya bilang gila bu ini outbound yang paling berkesan. Paling berkesan, alami banget, back to nature banget, udaranya enak, makanannya enak. Nyaman sekali gitu loh. Terus juga hospitality dari maksudnya ramah-ramah lah kita banyak dibantu sekali di sini gitu. Dan walaupun fully booked juga tetep nggak kelihatan kepadet kayak sengaja di premping gitu. Karena semua orangnya berpencar-pencar karena? Orangnya berpencar-pencar karena areanya luas. Jadi itu kita masih bisa menikmati cagar alamnya ya. Dan juga bersih itu. Itu bersih, bersih loh. Bersih banget. Soalnya saya cerewet banget. Iya padahal ini dibuka untuk umum. Jadi makasih banget Mbak Gris untuk waktunya. Semoga bisa terinspirasi dari perjalanan Mbak Gris. Mulai sampai yang membuat sampai heritage sebesar ini. Terus pakai sebagai konsultan. Terus akhirnya. Karena emang nggak bisa diem. Mbak Gris ini seumur mama saya loh. Persis tahunnya sama. Nah semoga kisah Mbak Gris ini menginspirasi. Thank you banget buat yang udah nonton. Dan jangan lupa tunggu vlog saya selanjutnya untuk nge-review secara keseluruhan tempat ini seperti apa. Bye semuanya! Kecewa karena gagal itu masih jauh lebih baik daripada menyesal tanpa melakukan sesuatu. Yang perlu kita lakukan hanyalah belajar dari kegagalan itu. Dan dari orang-orang di sekitar Anda. Dan yakin kalau kita pun bisa bangkit. Janganlah takut dengan kegagalan. Karena jalan menuju kesuksesan adalah dengan selalu mencoba setidaknya satu kali lagi. Dan ketika kita mencapainya. Semua yang tidak tahu kisahmu hanya bisa berkata betapa beruntungnya Anda. Sampai jumpa di video selanjutnya. Selamat menikmati!